Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Danofa Jarianto Dari offering PJKC 2019 Dengan nomor ini mahasiswa 190-611-643-242 Ini menjelaskan materi World Volley yaitu Brady Volleyball Skill Test Dan Russell Link Volleyball Skill Test Brady Volleyball Skill Test Tujuannya Untuk mengukur tingkat penguasaan Terang-terang bermain volley Fasilitas ini dapat dipergunakan Untuk klasifikasi Perbaikan cara mengancat Untuk kemajuan anak Dan dasar pemberian nilai Sarana dan prasarana Ketama, stopwatch Kedua, bola volley Ketiga, tali rafia dan cat Untuk membuat garis Keempat meteran Kelima, alat tulis Keenam, tembok yang kokoh Dengan diberi garis horizontal Sepanjang 5 feet Dan tingginya Dari lantai adalah 11,5 feet Tata cara pelaksanaan Pertama Peserta berdiri bebas di depan Dan menghadap ke tembok sasaran Kedua Pada ababaya Serta melempar bola ke dinding sasaran Ketiga Pantulan bola yang dilempar Usahakan di volley Secara terus menerus Ke dinding sasaran Selama 1 menit Dengan gerakan yang sah Sesuai aturan Keempat Bila bola tidak dikuasai Maka bola boleh dipegang Tetapi Untuk melanjutkan tes Harus dimulai lagi Dengan melempar bola Kembali ke dinding sasaran Cara pengambilan nilai Pertama Lemparan bola yang pertama Ke arah sasaran Belum mendapat Skor dan skor Mulai dihitung Setelah bola Dilempar ke daerah sasaran Memantul dan dipasing lagi Ke arah sasaran Kedua Tidak passing bola Yang masuk ke daerah sasaran Atau mengenai garis batas Memperoleh skor 1 Sedangkan bola yang tidak masuk Ke daerah sasaran Diperoleh skor 0 Ketiga Bila terjadi passing bola Yang gagal Maka bola boleh dipegang Dan segera dilempar Ke daerah sasaran Keempat Hasil skor superserta Adalah keseluruhan hasil Passing yang dilakukan Selama 1 menit Russell Length Volleyball skill test Tujuannya untuk mengukur Tingkat penguasaan Perempilan bermain bola volley Hasilitas ini dapat dipergunakan Untuk klasifikasi Perbaikan cara mengajar Mengukur kemajuan anak Dan dasar penentuan Untuk memberikan nilai Cara pelaksanaan Pertama Serta berdiri Pada petak servis Menghadap ke lapangan sasaran Kedua Serta mengukur servis Dengan cara Yang disukai Sebanyak 10 kali ulangan Ketiga Bola diarahkan Ke bidang sasaran Petak-petak Yang sudah diberi Angka masing-masing Sesuai dengan tingkat Keseluruhan masing-masing Pengambilan nilai Pertama Serta akan memperoleh Skor 0 Apabila pada saat Melakukan servis Bola tidak mengenai Kebidang sasaran Atau mengenai net Dan juga Bola keluar dari lapangan Kedua Bola yang jatuh Tepat di garis Dianggap jatuh Di bidang yang skor Lebih tinggi Ketiga Pelaksanaan tes Dilakukan sebanyak 2 kali 10 ulangan Skor yang diperoleh Peserta adalah Hasil yang didapat Pada saat Peserta mengenai servis Dan bola jatuh Ke bidang sasaran Dertentu Angka-angka yang ada Pada masing-masing petak Mewakili skor Yang didapat Peserta Keempat Nilai peserta Adalah jumlah Hasil Yang didapat Peserta Dalam mencontest Refis Banyak 2 kali 10 ulangan Terima kasih telah menonton!